Yup, kembali lagi di channel aku Jadi di video kali ini ada yang gak biasa Karena aku shootnya lagi ada di bandara Paris Perancis Jadi bandara ini namanya adalah Paris Charles de Gaulle Jadi ini adalah salah satu bandara internasional di Paris Perancis Jadi di Rusia itu sekarang lagi libur musim dingin Dan karena di Rusia itu lagi libur Jadi aku manfaatkan untuk liburan ke Belanda, Jerman dan Paris Pertama aku pergi ke Belanda Jadi aku gak ngerti juga ini Aku Jadi aku gak ngerti kenapa What's up people of the world Jadi ini artinya Jalur sepeda Jadi ini dia mapnya Sudah serta petunjuk-petunjuknya Semua bahasa Belanda Tidak ada bahasa Indonesia Dan aku tidak ngerti Jadi di Belanda itu pertama kali aku pergi ke Amsterdam Dan aku pergi ke Stadion Ajax Amsterdam Dan setelah aku dari Stadion Ajax Amsterdam Aku pergi ke sebuah taman Jadi di taman itu ada tempat yang bernama I am Amsterdam Singh Atau tanda I am Amsterdam Jadi di sekitar tanda I am Amsterdam itu Juga banyak tempat-tempat wisata Seperti taman Vaudelpark Dan museum Adiós Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi setelah aku jalan-jalan di Amsterdam Dalam Belanda aku lanjut pergi ke Hannover, Jerman, jadi di Hannover, Jerman ini aku juga sebentar saja jadi video yang aku ambil itu udah banyak, tapi inilah videoku yang ada di Jerman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baris Perancas itu menurutku adalah perjalanan paling berat karena aku disini sendirian dan dampak ada orang yang menjemput dan semua serba sendirian. Dari mencari transport dan sampai menuju akhirnya ke Menara Evel. Oke sekarang jadi aku ini lagi ada di sekitar bandara karena aku nggak tahu harus kemana. Karena tadi sudah jalan ke sana ternyata nggak ada trotower untuk pejalan kaki, jadi terpaksa harus putar arah kembali. Jadi sekarang lagi ada di stasiun bus dan nunggu bis. Jadi bisnya ini untuk ke Menara Evel itu 17 euro. Bisa dilihat 17 euro dan walaupun terlihat mahal tapi sebenarnya ini lebih murah daripada naik taksi. Karena tadi saya cek naik taksi itu sekitar 36 euro. But I get it. Jadi enaknya naik tur Evel ini karena bisnya langsung menuju ke Menara Evelnya. Dan fasilitas yang ada di sini cukup baik karena ada chasan dan ada freeway V-nya. Dimana ya tuh tapi ada freeway V-nya jadi nggak rugi kalau naik ini. Sampai jumpa di sini. selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati